Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Apa kabar anak-anak hebat? Pasti sehat semua ya Semangat pagi Pagi, pagi, pagi SD Plus Hang Tua 5 Luar biasa Alhamdulillah ya Untuk kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi Untuk soal-soal ujian yang akan kalian kerjakan Di hari HAT Yaitu yang pertama Di bab pertama ini Berpikir komputasional Berpikir komputasional ini Ada 4 jenis Yang pertama Algoritma Yang kedua Urutan Yang ketiga Mengurai tugas Dan yang keempat Pola Baik Kita akan menjelaskan Satu persatu Nah Yang pertama ini Algoritma Algoritma itu sendiri adalah Langkah-langkah Untuk menyelesaikan Suatu kegiatan Nah yang sudah Ada di gambar Depan kalian Bagaimana Cara Menggosok gigi Yang pertama Yang pertama Bukalah pasta gigi Yang pertama Yang kedua Oleskan pasta gigi Kesikat gigi Yang ketiga Sikatlah gigi Sampai bersih Dan yang keempat Berkumular Berkumurlah Dengan air Ini salah satu Ini salah satu Algoritma Langkah-langkah Untuk menyelesaikan Suatu kegiatan Dalam Menggosok gigi Yang disebut dengan Algoritma Paham ya Tentang algoritma Seperti apa Baik Alhamdulillah Lanjut Nah Ini salah satu Algoritma lagi Membuat Algoritma Menggoreng telur Yang pertama Apa yang perlu Harus kalian lakukan Yang pertama itu Pecahkan telur Terlebih dahulu Yang kedua Gorenglah telur Dan yang tiga Sajikan telur Goreng Yang akan kita Santap Atau kita makan Nah inilah Contoh-contohnya Tentang algoritma Yang kedua Urutan Kalian harus tahu Urutan-urutan Bagaimana Cara Memakan Buah pisang Pasti Tidak langsung Kupas dulu kan Sebelum kita Yang pertama Ambil pisangnya Terlebih dahulu Yang kedua Kupaslah pisang Yang ketiga Makanlah pisang Seperti itu Ini yang disebut juga Urutan langkah-langkah Memakan pisang Seperti itu Mengurai tugas Mengurai tugas ini Bagaimana kita Urutan-urutan Merapikan rak buku Seperti yang pertama Keluarkan semua buku Dari rak Yang kedua Bersihkan rak Buku Yang ketiga Letakkan buku Di rak Sesuai warna-warnanya Seperti itu Ini sebut juga Mengurai tugas-tugas Yang sudah ada di Buku di halaman Sembilan Cukup mudah kan Untuk mempelajarinya Alhamdulillah Yang keempat ini Pola Pola itu sendiri Suatu yang diletakkan Dalam urutan yang sama Berulang-ulang Contohnya Yang ada warna hijau Dan biru Satu warna hijau Dua warna biru Ketiga warna hijau Kampot warna biru Kelima warna hijau Ke enam warna biru Atau kotak bulat Kotak bulat Ini adalah urutan-urutan Yang berulang-ulang Disebut dengan pola Nah pola ini sendiri juga Ada contohnya juga loh Inilah contohnya Misalkan Contoh pola yang pertama Amatilah pola di bawah ini Ini ada bunga yang berwarna Ungu Kotak yang kedua Tidak ada bunganya Kotak yang tiga Ada bunga yang berwarna Orange Berarti Warna yang di Kolom kosong ini warna apa yuk Ada yang tahu tidak Pasti kita lihat Di bawah kotak yang kosong ini Ada warna merah Berarti Kotak yang kosong ini adalah Bunga yang warna merah Cukup mudah kan pengetahuannya Oke baik Coba kita lihat contoh di Nomor dua Amatilah pola berikut Nah Disini Ada yang namanya Lebah Dan kupu-kupu Kupu-kupu Lebah Berarti Yang kotak kosong ini Apa yuk Ada yang tahu tidak Pasti kupu-kupu kan Oke Nah yang kesampingnya ini Lebah Yang sampingnya apa lagi Ayo Kupu-kupu Betul sekali Berarti gambarnya itu Di nomor Satu Kupu-kupu Dan kupu-kupu Itulah jawabannya Ini sebut dengan Pola Berurutan dengan Gambar yang sama Seperti itu Cukup mudah kan Untuk mempelajarinya Baik Yang kedua Bab dua ini Menjelaskan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi Nah Berbicara dengan Informasi dan Komunikasi Contohnya ada Disini yang kalian lihat Mengenal teknologi Informasi dan Komunikasi Yang di halaman 25 ini Menjelaskan Tentang Informasi dan Komunikasi Tidak menggunakan Teknologi Atau Bertatap muka Seperti itu Contohnya Adik melihat Pohon mangga Ada tiga buahnya Dan Setelah itu Adik bercerita Kepada kakaknya Bahwa Ada tiga mangga Di pohon Nah Sekarang Kakak tahu Ada tiga mangga Di pohon Berarti itu Ada Informasi Dan komunikasi Antara Percakapan kakak Dengan adik Nah Seperti itu Jadi Komunikasi itu Artinya Penyampaian berita Paham kan Komunikasi itu Penyampaian berita Dan informasi itu Bisa dibilang Berita yang Sudah kita lihat Dan kita sampaikan Itu disebut dengan Informasi Komunikasi itu Cara kita Berkomunikasi Dengan kakak Dan adik Nah ini disebut dengan Komunikasi Tatap Tatap Muka Baik Selanjutnya Komunikasi Dapat dilakukan Secara langsung Dan tidak langsung Yang tadi Bapak sampaikan Komunikasi Yang langsung Itu Tidak Menggunakan Alat Dan Komunikasi Tidak Langsung Itu Menggunakan Alat Contohnya Kita menggunakan Telepon Dengan cara Komunikasi Dengan jarak Jauh Itu Sebut dengan Komunikasi Langsung Komunikasi Tidak Langsung Ada Telepon Dan Televisi Atau Membaca Buku Ini Bisa Dibilang Komunikasi Langsung Dapat Dengan Menggunakan Alat Alat Telepon Alat Televisi Dan Buku Seperti itu Komunikasi Juga dapat Dilakukan Secara Tidak Langsung Yang tadi Bapak Sampaikan Menggunakan Alat Telepon Dan Komunikasi Langsung Tidak Menggunakan Alat Yaitu Kita Bertatap Muka Dengan Sik Adik Dan Sik Kaka Nah Cukup Mudah Kan Ini Adalah Alat Alat Koran Komputer Buku Dan Telepon Cukup Jelaskan Di Halaman 26 Baik Lanjut Di Halaman Nah Teknologi Adalah Alat Yang dapat Membuat Kehidupan Manusia Menjadi Lebih Mudah Nah Sangat Di era Jaman Sekarang Teknologi Sangat Dibutuhkan Televisi Itu Gunanya Untuk Memberi Informasi Atau Mendapatkan Informasi Di Saat Kita Sedang Berada Di rumah Atau Malas Keluar Nah Di luar Sana Ada Kejadian Apapun Kita Bisa Melihat Informasi Dengan Televisi Nah Pesawat Terbang Ini Teknologi Ini Bisa Mengantar Kita Kemana Aja Dengan Cepat Dan Dengan Mudahnya Kemana Saja Kita Bisa Terbang Seperti Itu Mobil Mobil Ini Juga Sama Dapat Memberikan Dan Mengantarkan Kita Kemana Saja Yang Mau Kita Tuju Seperti Itu Teknologi Informasi Dan Komunikasi Atau Disingkat Dengan T IGA Digunakan Untuk Berbagai Informasi Dan Komunikasi Komunikasi Itu Atau Teknologi Sangat Cepat Dalam Perkembangnya Contoh Perangkat TIK Adalah Ada Laptop Ada Ponsel Pintar Atau Smartphone Dan Jam Tangan Pintar Ketiga Jenis Ini Sangat Dimanfaatkan Di Era-era Jaman Sekarang Laptop Ponsel Dan Jam Cukup Mudahkan Di Alaman 27 Untuk Mempelajarinya Semoga Paham ya Baik Lanjut Komputer Komputer Ini adalah Contoh Perangkat TIK Komputer Memiliki Banyak Kegunaan Misalnya Untuk Menulis Menggambar Nah Kalian Kalian Sudah Pahamkan Saat Kita Di Pelajaran TIK Atau Pelajaran Komputer Saat Kita Pertemuan Di Kelas Bapak Selalu Mempraktekan Bagaimana Cara Menggambar Menggunakan Program PEN Saat Digunakan Bagaimana Membuat Lingkaran Atau Membuat Ulat Atau Membuat Bendera Merah Putih Sangat Mudahkan Untuk Mempelajari Komputer Oke Disini Yang ada Di layar kalian Ada Mouse Ada Keyboard Ada Yang kecil Itu Bendanya Apa Tidak Betul Itu Disebut Dengan Flash Disk Flash Disk Itu Bisa Menyimpan Data Yang Mau Kita Simpan Atau Data Yang Penting Dan Ini Yang Disebut Dengan Hardware Hardware Ini Bisa Kita Lihat Dengan Kasat Mata Ada Loh Yang Tidak Bisa Lihat Kasat Mata Coba Lihat Di sampingnya Itu Ada Google Chrome Ada Windows 11 Ada Word Atau Kata Dibilang Itu Yang Biasa Kita Mempelajari Untuk Mengetik Nanti Kita Ada Word Dan Yang Sampingnya PowerPoint Dimana Kita Bisa Presentasi Nanti Di Kelas Berikutnya Ada Mempelajarinya Ini Adalah Disebut Dengan Software Software Ini Benda Yang Tidak Bisa Kita Lihat Dengan Kasam Mata Karena Ini Bentuknya Software Yang Tidak Bisa Dilihat Seperti Itu Ada Ada Dua Jenis Hardware Dan Software Hardware Itu Bisa Kita Lihat Dengan Kasam Mata Ada Keyboard mouse Ada Fast Disc Dan Sampingnya Benda Yang Tidak Bisa Kita Lihat Itu Ada Google Chrome Windows 11 Word Dan PowerPoint Dan Kalian Atau Tau Juga Loh Pengguna Ini Atau Kalian Yang Memainkan Disebut Juga Dengan Brand Ware Brand Ware Ini Pengguna Manusia Yang Menggunakan Komputer Oke Untuk Di Halaman 29 Ini Atau Di Bapak Bapak Sekedar Mempelajarinya Sampai Sini Nah Kalian Harus Tau Bagaimana Alat Alat Komputer Itu Bekerja Contohnya Yang Kalian Lihat Gambar Disini Ada Monitor Monitor Itu Berfungsi Untuk Menampilkan Gambar Cukup Mudah Kan Menampilkan Gambar Ini Misalkan Kalian Membuat Gambar Atau Program Yang Sudah Kalian Buka Itu Tampilan Gambar Dalam Monitor Keyboard Keyboard Itu Fungsinya Untuk Apa Bagus Benar Banget Untuk Mengetik Yang Yang Dibawa Ini Moss Moss Itu Fungsinya Adalah Sebagai Alat Petunjuk Misalkan Kalian Ingin Membuat Ulat Dan Simbol Yang Kalian Klik Itu Adalah Gambar Lingkaran Moss Itulah Fungsinya Untuk Alat Penunjuk Seperti Itu Ini Sebut Dengan Bagian Bagian Dalam Komputer Seperti Itu Sangat Mudah Kan Di Bab 2 Ini Bapak Hanya Sekedar Di Halaman Sampai Dengan 30 Untuk Ulangan Nanti Yang Kalian Kerjakan Semoga Penjelasan Bapak Sangat Dibutuhkan Dengan Kalian Yang Akan Mengikuti Ujian Nanti Bapak Sudahin Saja Semoga Apa Yang Sudah Bapak Terangkan Bisa Memberi Manfaat Untuk Kalian Pengetuan Kalian Bertambah Semoga Bisa Mengerjakan Soal Soal Yang Sudah Bapak Buat Di Ujian Nanti Bapak Sudahin Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Terima Kasih